Cristiano Ronaldo mencatat prestasi fenomenal setelah mencetak 3 gol ke gawang Norwich City. Bintang Manchester United itu telah mengoleksi 60 hat-trick dalam karir sepak bolanya. Manchester United merauk poin penuh saat menjamu Norwich dalam lanjutan Liga Primer Inggris tahun 2021-2022 di Old Trafford, Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022, malam WIB. Tim berjuluk The Red Devils itu menang dengan skor 3-2. Tiga gol kemenangan Manchester United itu diborong Ronaldo di menit ke-7, 32, dan 76. Sementara gol Norwich disumbang oleh Kieran Dowell di menit ke-45 plus 1 dan Temu Pukki di menit ke-52. Ronaldo mencetak hat-trick di laga tersebut dengan sangat sempurna. Sebab, gol yang dicetak mega bintang asal Portugal itu dicetak melalui sontekan, sundulan, dan tendangan bebas. Hat-trick Ronaldo itu merupakan hat-trick ke-60 dalam karir profesionalnya baik di klub dan negaranya. Koleksi 50 hat-trick itu dicetak di level klub, sementara 10 dicetak olehnya bersama Portugal. Ronaldo meninggalkan bintang Paris Saint-Germain dan Argentina, Lionel Messi, yang baru mengemas 55 hat-trick. Sebanyak 48 hat-trick di kemas Messi bersama klub, dan 7 hat-trick di timnas Argentina. Pencapaian fenomenal Ronaldo tak hanya itu saja. Sebab, gol tendangan bebas yang dialesatkan itu merupakan yang ke-58 sepanjang karirnya. Tentu saja pencapaian ini sangat fenomenal. Ronaldo seakan memberi sinyal bahwa dirinya belum habis meskipun usianya sudah menginjak 37 tahun. Torehan hat-tricknya itu masih terus bisa bertambah karena dia belum memutuskan untuk pensiun. Sementara itu, hasil kemenangan Manchester United membuat mereka berada di urutan 5 dengan koleksi 54 poin. Sebab, Arsenal menelan kekalahan 0-1 dari Southampton. Selain itu, Cristiano Ronaldo dikabarkan akan mengantongi bonus uang hingga 850 ribu pound sterling, sekitar 15,9 miliar rupiah setelah mencetak hat-trick ke-60 di sepanjang karirnya. Terima kasih telah menonton!